Bioka merupakan sosok yang saat ini menghebohkan dunia internet, sosial media dan membuat pemerintah Indonesia mulai ketar-ketir. Bioka adalah hacker yang diduga meretas situs Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo. Bahkan, Bioka juga mengklaim telah mengakses dokumen rahasia milik Badan Intelijen Negara, BIN, yang dikirimkan ke Presiden Joko Widodo, Jokowi. Nama, Bioka, muncul terkait peretasan data dari Indonesia sejak Agustus lalu. Kemunculannya, termasuk pernyataan-pernyataannya, diketahui lewat situs forum brichard.to. Selebihnya, sosoknya tentu saja misterius. Mengutip detik.com, Bioka mengatakan, dirinya telah menjual sebanyak 105 juta data milik warga negara Indonesia, WNI, yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum, KPU. Ia juga mengklaim telah mempunyai 1,3 miliar data registrasi SIM card prabayar Indonesia, yang terdiri atas NIK, nomor telepon, operator seluler, hingga tanggal registrasi. Berikut beberapa komentar warga Twitter, tentang sosok hacker Bioka, yang menjadi trending topik dalam beberapa hari ini. Polanya mulai kebaca ini BKN hacker murni, dan komunitas peretas. Dia mulai main ke arah domainnya, politik. Kelihatannya ini orang sendiri, tapi operasinya numpang di luar negeri. Karena dia sepri hafal sejarah dan peristiwa insidentil di Indonesia. Siapapun kamu, dimanapun kamu, aku doakan semoga selalu baik saja, dan semoga kamu dalam lindungan Allah. SOS, W, T, bongkar terus semua kejahatan di rezim ini, berhatilah sayang Tagar Bioka. Patrick Sucipto, at Patrick garis bawah Sucipto, apakah kalian sepemikiran dengan saya? Tagar Bioka? Ini kayaknya bukan hacker internasional. Mungkin hacker internasional tapi disewa gitu. Polanya udah kelihatannya larinya kemana hah? Benar gak sih? Abdul Wasiq, at Abdua 582-99-988, dari viralnya BJORKA ini kok ada yang janggal. Pertama hacker ini bisa jadi pengalihan isu kenaikan BBM saat ini. Supaya TDK ada yang demo dan para mahasiswa dan buruh pun pada beralih fokus ke trading tweet ini Tagar Bioka. Bulek gembul, atlek mbul, embuh ya? Ngehak memang butuh keahlian, tapi berani menyebarkan di medsos. Itu butuh nyali besar? Nggak mungkin kalau nggak punya backingan. Apa mungkin Tagar Bioka orang dalam? Makanya berhari-berhari dibiarkan.